Intro Hai penonton setia smart one Film kartun memang selalu membuat kita merasa terhibur Apalagi saat kita masih kecil Kartun gerak menemani hari minggu kita dengan penuh sukacita Namun ternyata tak selalu semua kartun memiliki latar belakang cerita yang penuh kebahagiaan Berikut ini merupakan fakta-fakta film kartun terkenal Tapi sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel smart one Masya Enderbeer Masya yang ceria dan tingkahnya yang menjengkelkan Memang selalu membuat anak-anak terhibur Namun dibalik itu ada kisah gelang dari kartun yang gerak dimavoritkan oleh banyak anak-anak tersebut Masya nama garis kecil dalam kartun merupakan korban keganasan beruang sirkus yang lapar Saat itu ia bersama keluarganya menyaksikan atraksi beruang dalam suatu sirkus Setelah acara usai kadis cili itu kabur dari pengawasan orang tuanya Dan menuju ke kanan beruang sirkus Naasnya beruang yang ia temui Ternyata berbeda dengan acara sirkus yang telah ia saksikan Tragisnya Masya akhirnya dianggap sebagai santapan beruang sirkus yang lapar Akibat kejadian naas itu orang tua Masya juga ikut sampai bunuh diri Kali ini ceritanya kembali dihitungkan dengan serial kartun Masya Enderbeer Untuk menghargai orang tua Masya Kartun tersebut tak pernah memunculkan orang tuanya di dalam kartun Selain itu beruang yang kerap diganggu Masya dalam kartun Memang sengaja dibuat merasa takut kepada bocah cili itu untuk mengenangnya Tom and Jerry Nama asli mereka sebenarnya lebih dikenal sebagai Jasper dan Jing Pada bentuk mulanya Karakter kucing dan tikut diciptakan untuk meningkatkan semangat warga sipil Amerika Sebelum keterlibatan mereka pada perang dunia 2 Nama karakter itu kemudian diganti dengan oleh orang Amerika dengan nama Tom atau Thomas Yang merujuk kepada tentara Inggris Padahal tentara Jerman mereka sebut dengan nama Jerry atau Jerry Pada nama Jerry mendapat simpati banyak orang dalam kartun Nama kedua karakter tersebut tidak diganti kembali Kartun tersebut terinspirasi oleh seorang beruang bernama Winnie Pat Yang dibeli oleh tentara kanada bernama Harry Coburn Dia itu kemudian membeli Winnie saat usianya masih terbilang sangat kecil Dengan harga 20 dolar Tentara itu kemudian menyumbangkan Winnie ke kebun binatang Inggris Dimana namanya kemudian menjadi terkenal Salah satu bocah bernama Christopher Robin Terkenal sangat menyukai beruang bernama Winnie tersebut Robin merupakan putra dari penulis terkenal bernama A.A. Melny Ia mengatasi cerita Winnie the Pooh yang berdasarkan pada pengalaman putranya Setidaknya Winnie sang beruang kecil biasanya ditangkap Setelah induk mereka dibunuh oleh para pemburu dan kemudian dijual Meskipun begitu Nama Winnie the Pooh tidak akan muncul jika kebun tidak membelinya Dan menitipkan beruang malang tersebut di kebun binatang Inggris Serk Film kartun Serk pasti diketahui oleh banyak kalangan Serk kerap dianggap sebagai makhluk hijau yang jelek Namun banyak orang menikmati kisah petualangannya di dalam film Tapi siapa yang mengira bahwa wajah toko kartun Serk Sebenarnya diambil dari seorang pegulat Perancis bernama Maurice Tillet Pegulat itu biasanya dikenal sebagai raksasa aneh Fisik dari Maurice yakini menginspirasi dibuatnya karakter Serk Ia disebut raksasa karena mengalami pemekakan pada tangannya dan kakinya Akibat penyakit akromegali Sekian video hari ini ya guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tau yang kalian tau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!